Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan Nadine Electro tutorial perbaikan seputar elektronik televisi, plasma televisi LED dan lain sebagainya oke pada video kali ini saya ada sebuah monitor CPU monitor CPU monitor LED merk LG merk LG 22 inci jadi kendalanya seperti tadi ya gambarnya blank putih ya blank putih blank putih seperti ini ya ini tadi sudah saya bongkar ya sudah saya periksa-periksa ini untuk model belakangnya mainboardnya seperti ini ini memakai adaptor 19V dan ini untuk tutupnya nah ini untuk modelnya yaitu 22M38A oke untuk mengutaui kerusakannya mari saya bongkar dulu ya oke sob ini tadi sudah saya bongkar ya sudah saya periksa-periksa disini tadi awalnya untuk tegangan 5 pol disini masuk sob ya ini sudah oke ini agak susah saya ikut dulu nah tadi tegangan disini 5 pol ada ya sudah saya periksa tetapi tadi untuk tegangan-tegangan yang lainnya yaitu PGH PGR dan lain-lain yang out dari IC ini hilang sob ya tadi saya tidak sempat saya videokan karena pengerjaannya lumayan lama ya saya ganti IC nya nah ini saya ganti IC ini nah IC nya ya bekasnya nah ini IC nya saya ada tadi IC nya cabutan ya dari ini dari bekas TICON juga dari bekas TICON juga ini nah ini saya cabut disini IC nya bekasnya saya ambil disini ini beda merek ya yang ini merek PANDA untuk panelnya PANDA 20 215 ya kebetulan tadi IC nya sama disini saya saya cabut dari TICON apa ya sama sih 21 juga 21 dan saya pasang disini saya coba pasang ya ini saya coba pasang tadi tegangan disini hilang semua ya untuk PGH PGL ya semua hilang oke sekarang akan saya pas coba lagi setelah pergantian IC ya mudah-mudahan sudah bisa normal oke sob sorry tadi saya tidak bisa menunjukkan pengetesan panel karena susah ya untuk pengetesannya susah untuk fleksibel itunya mepet tadipun saya tes-tesnya memakai tegangan 5 pol eksternal sekarang saya coba lagi setelah pergantian IC TICON tadi saya nyalakan ya saya nyalakan dulu nah ini sudah ada tampilan ya sudah ada tampilan cuman belum ada input dari CPU ya dari laptop alhamdulillah ini sudah bisa nampil sudah normal oke alhamdulillah masih bisa terselesaikan ya tanpa ganti layarnya ternyata hanya IC-nya saja tadi IC TICON saya dapat cabutan semoga bermanfaat akhir kata dari saya Nadine elektro walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu